Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota Tebing Tinggi menggelar upacara penghibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di lapangan ada malik kota Tebing Tinggi. Dalam pidatonya, wali kota Tebing Tinggi yang memimpin langsung upacara mengatakan peningkatan COVID-19 di wilayahnya semakin meningkat. Perayaan hut kemerdekaan RI tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Jikalau tahun lalu jumlah peserta upacara masih terbilang banyak, namun di tahun ini jauh lebih sedikit karena laju peningkatan COVID-19 di kota Tebing Tinggi semakin tinggi. Wali kota Tebing Tinggi Umar Zaidi Hasibuan mengatakan hingga saat ini peningkatan masih terus terjadi. Saat ini kota Tebing Tinggi masih berada di level 3. Pemerintah setempat terus berupaya menekan laju peningkatan COVID-19. Saat ini klaster rumah tangga dan perkantoran mendominasi kasus. Kemarin itu kita 51. 51 orang di mana yang sembuh 9 yang masuk baru 10. Jadi ada kenaikan 1 dari semuanya 50 jadi 51. Untuk level sendiri Pak, kita di kota Tebing Tinggi sekarang berada di level mana Pak? Kita level 3. Kalau kita tetap berada di level 3 dan kita dikatakan zona-nya itu adalah zona orangnya. Wali kota juga mengimbau kepada masyarakat dan siapapun tidak diperkenankan melakukan acara yang mengumpulkan banyak orang hingga tanggal 23 mendatang. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Alex Saragi melaporkan.